selamat menikmati dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah berita yang mana berita ini saya pikir diperlukan oleh MUI, oleh PBNU, oleh PGI untuk mereka ketahui terkait dengan siapa Yahya Waloni ini karena beberapa waktu lalu kita dengarkan pernyataan dari MUI bahwa Yahya Waloni bukanlah seorang ustad, bahwa dia tidak memenuhi standar ustad nah saya pikir ada banyak informasi yang belum diketahui oleh MUI karena baru sekarang nampaknya mereka tahu bahwa Yahya Waloni ini bukanlah seorang ustad dan tidak memenuhi standar sebagai ustad sedangkan selama ini dari pihak Kristen telah membuka begitu banyak fakta tentang siapa itu Yahya Waloni track recordnya sudah dibuka sedemikian rupa bahkan ada seorang pendeta yang melakukan perjalanan jauh-jauh dari NTT pergi ke Papua untuk cross-check mengenai pernyataan dari Yahya Waloni bahwa dia adalah seorang mantan rektor dia adalah seorang mantan pendeta dan nampaknya informasi ini memang belum sampai kepada MUI sehingga saya berharap melalui video ini akan membantu MUI untuk melihat nanti kalau misalnya mereka perlu saksi ahli untuk tahu seperti apa track record dari Yahya Waloni maka saya rekomendasikan dari pendeta ini bisa dipanggil sebagai saksi ahli bahkan juga dari narasumber-narasumber yang nantinya akan ditampilkan dalam video ini juga saya yakin mereka juga tidak keberatan untuk nanti bisa didatangkan di ruang sidang untuk menyampaikan kesaksian mereka dan membuka informasi yang lengkap terkait dengan siapa Yahya Waloni ini oke langsung saja kita saksikan videonya teman-teman dan sebelum itu pastikan dulu teman-teman klik kendes dulu itu jempol ke atas tanda like tanda bahwa Anda mendukung siaran kali ini supaya siaran ini dapat sampai kepada MUI maka video ini harus tersebar luas dan salah satu caranya adalah dengan Anda klik like atau suka pada video ini oke langsung kita lihat videonya berikut ini selamat menikmati 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 saudara sekalian, puji Tuhan hari ini saya berada di kampus Ukip Sorong kalau saudara bisa lihat ini adalah kampus Ukip Sorong, kampus yang mana oleh Yahya Waloni diklaim sebagai dialah yang mendirikan kampus ini, dialah yang menjadi direktor pertama dari kampus ini dan sekarang saya ada di kampus ini dengan semua sahabat-sahabat-sahabat yang adalah ketinggi-ketinggi dan pendiri-pendiri Ukip untuk pertama kali dan kita akan masuk ke dalam kampus ini dan kita akan sama-sama berbicara dan menunjukkan semua bukti bahwa apakah benar Yahya memang pernah membangun kampus ini dengan dana dari Stuttgart, Jerman nah ini ada mantan ketua yayasan yang pertama, Pak Renel nah ini beliau yang akan banyak memberikan kesaksian apakah memang kampus ini didirikan oleh Yahya atau kita selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang ini dengan Pak Steve selamat datang di Tanah Malam Woy kota seorang Provinsi Kepopo Barat ya ini Pak Roy ini Pak Roy mantan, bolehkahnya Pak Yahya? iya, betul mahasiswa pertama iya, ini adalah mahasiswa pertama iya, mahasiswa pertama dari Pak Yahya benar sekali benar sekali dan ketika Bapak saya melihat video di FB saya tanya istri saya, saya tanya saya tahu nomor Bapak ini saya akan ketemu Bapak ini hari ini kita ketemu dan kita akan bicarakan dan semua saudara dari mana-mana yang sekian nama bertanya-tanya Siap Pak Yahya Waloni, apakah benar dia yang membangun kampus UKIP ini? Apakah dia yang menjadi rektual pertama? Tunggu siaran kami atau pembuktian dari kami dengan seluruh guru dari para pendiri UKIP sejak dari tahun pertama sampai hari ini. Bahkan sebelum UKIP ada, sudah ada Pak Roy juga yang akan memberikan pesaksian. Beliau cukup lama mengenal Pak Yahya dan nanti kita lihat bagaimana beliau. Seorang pria Indonesia berkeliling dunia sambil menghasilkan uang kulit. Mana beliau menyaksikan? Bapak itu sekalian yang saya hormati dan saya hadir di tempat kami. Saya, Sofian Andi, sebagai Rektor Universitas Kisen Papua Sorong, menyambut dengan penuh sukacita, keadaan Bapak-Bapak dan Ibu atas undangan yang telah kita sampaikan dan hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Kami mengucapkan ujus berada dari Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan peristiwa ini, maka suatu hal yang luar biasa, akhirnya kami dapat menemui tokoh-tokoh yang memang memiliki peran penting dalam sejarah berdirinya kampus Universitas Kisen Papua di Kota Sorong. Dan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, pengurus jahiasan awal di tahun 2004, pengurus jahiasan berikutnya di tahun 2005, juga pejabat-pejabat yang menjabat sebagai wakil rektor, sebagai dekat, sebagai pengurus, yang pernah memiliki di kampus Universitas Kisen Papua ini. Peristiwa beredarnya video, di mana Bapak Yahya Waloni mengklaim perubahakan pendiri, maupun mantan rektor Universitas Kisen Papua, memang menjadi perhatian kita sejak lama. Karena dalam beberapa video yang beredar, jelas-jelas di situ dinyatakan bahwa beliau adalah pendiri dan juga mantan rektor, dan itu juga diperkuat dengan beberapa sepanduk yang tertempel di belakang mimbar saat beliau membuatkan ceramah. Kami selaku pihak kampus merasakan bahwa hal ini perlu kita luruskan agar tidak terjadi pemahaman-pemahaman yang salah, khususnya dengan pernyataan-pernyataan berikut ini. Karena pernyataan yang disampaikan sampai kurang lebih 1-2 tahun ini sudah menjadi kegundahan beberapa tokoh-tokoh, khususnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Sorong. Banyak yang mempertanyakan menenai kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang diberi sampaikan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami akan melakukan klarifikasi, disertai bukti, dan juga saksi-saksi yang akan membuatkan pernyataan-pernyataan bahwa pernyataan yang diberi sampaikan itu tidak benar. Semuanya adalah tidak benar. Dan kami sudah menyiapkan baik politik fisik dan juga saksi-saksi cukup banyak. Kali ini kita juga undang alumni-alumni dari angkatan pertama ke dua kita akan tanyakan apakah pernah alumni-alumni ini dipimpin seorang rektor yang bernama Yajah Waloni. Sebagai itu, pada kesempatan ini kita akan buka dengan diskusi yang akan fokus kepada kebuktian mengenai keberadaan Yajah Waloni di Universitas Kristian di Papua, Salam. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam. Selamat datang. Ini pasti hal yang berlutinnya Tuhan yang berjaya diri. Karena jadi luar biasa cukup lama waktunya bagi seorang saudara kita yang bernama Yajah Waloni membual tampaknya sepertinya kita membiarkan tetapi sesungguhnya saya percaya Tuhan selalu berkaya dilihat pada waktunya dan sepanjang waktu yang begitu lama tiba-tiba saja ini tanpa ada koordinasi kita tiba-tiba saja saling kontak satu dengan yang lain dan kemudian kemudian Pak Reniel dan Pak tadi saya setiap berhubungan kontak Pak Suru dan luar biasanya Pak Esra justru begitu responsif untuk bisa datang ke seorang kebenaran itu meskipun terlambat ada kepastian dia akan tampil tampil bersinar dan ini waktunya kebenaran itu harus dinyatakan kita tidak perlu kuatir dengan apapun tentu dengan catatan kita menjadi orang-orang yang harus menjaga moral ketika untuk kita tidak menituh hal-hal yang bersifat privasi privasi kita tentunya jangka tetapi yang ternyata memang berhubungan dengan publik itu meskipunnya harus kita luluskan itu yang pertama kemudian yang kedua sebuah keprihatinan yang sungguh sangat luar biasa karena saya yakin mungkin jutaan penyikut di Republik ini anak-anak saya di Republik ini jutaan pemirsa bahkan jutaan mereka yang suka dengan medsos mereka pasti sudah membaca mendengar testimoni testimoni dari Pak Yahya Waluni saya tidak bicara soal akidah karena itu bisa lebih mati tapi saya berbicara tentang hal-hal yang memang dalam setiap espos dia bersentuhan bersimbungan dengan institusi disini dan secara moral kami saya Pak Renner saya Pak St. dan semua yang lain yang hadir secara moral kita merasa harus dalam kualifikasi ini supaya semuanya menjadi jelas terang ke dalam saya mengasih anak bangsa saudara-saudara saya kaum muslim karena saya percaya jutaan yang dimodohi sekali kondektur kereta api dengan gerbong-gerbong kebodohan itu kondekturnya adalah Yaya Waluni nah kalau gerbong-gerbong itu namanya gerbong dusta dan kebohongan maka dapat dipastikan muatan yang ada di dalamnya termasuk hal-hal yang bersifat privasi termasuk karakter bayangkan saja kontenernya bernama kontenernya kebohongan gerbongnya gerbong-kebohongan isi di dalam gerbong apalagi pasti semuanya sebah rusak tapi kita tidak perlu untuk mengerincinya kita bicara saja secara khusus menyangkut berkauk-kauknya dia bahwa dia adalah pendiri ataupun apa namanya mantan rektor dari Hukim Sorong nah bersyukur semua yang ada di sini adalah saksi-saksi hidup secara yuridis formal pun juga dia tidak bisa berputih apa-apa karena lebih saya percaya sempurna kesaksian-kesaksian ini lebih dari dua alat bukti baik itu yang tertulis secara hukum maupun juga saksi-saksi kayaknya belum ada yang mati ya sampai setelah ini yang pasti kalau tayangan ini telah ditonton-tonton oleh saudara Yaya Waluni Anda memang tidak kenal saya karena memang saya pun tidak kenal Anda saya adalah ketua yayasan kedua dari unit dan dan betul-betul saya tidak kenal Anda oleh karena itu pasti sebentar kawan-kawan lain yang akan berikan testimoni saya yakin sungguh Anda kenal mereka mereka mengasihi Anda tentunya dengan harapan bertobat dan pembohongan tanpa berkepanjangan saya pikir kita serahkan saja supaya suasana yang lebih hidup dan kesaksian juga lebih kuat maka saya serahkan kemarin Pak Andi atau langsung Pak Hanya terima kasih Pak Hanya Waloni mengklaim bahwa beliau adalah pimpinan di STT Calvinist kita akan coba dengarkan bagaimana sejarah beliau yang akan disampaikan langsung oleh pengurus yayasan STT Calvinist silakan terima kasih Shalom yang saya hormati Pak Rektor Bukit Solong dan Pak Pestaknya kemudian pimpinan yayasan kemudian Tampara Mbak Tuhan Sistimewa Pak Pendidikan Esra yang jauh-jauh dari NTT bisa datang ke Solong untuk mencari kebenaran tentang apa yang selama ini disampaikan oleh Saudara Yakyat Waloni mungkin saya akan bercerita tentang kebersamaan saya dengan Pendidikan Yakyat Waloni selama kurang lebih 2 tahun jadi pada tahun 2002 saya memang sudah mendengar tentang sepak terjang daripada Yakyat Waloni dan pada saat itu saya memang merasa sangat kagum karena ketika dia berput Mbak waduh sangat luar biasa jadi seolah-olah atap gereja itu bisa dibolong kalau misalnya itu dengan satu kekuatan bom akhirnya banyak kita ada beberapa kita yang memang simpatik dengan beliau dan akhirnya saya pada 2002 itu juga bergabung menjadi mahasiswanya beliau jadi mungkin ini teman mahasiswa juga tapi kita jarang ketemu pada waktu itu dan ketika saya bergabung jadi mahasiswa yang dokumen yang masih saya simpan itu adalah diktat diktat tafsiran perjanjian lama Joshua dan Esther dan ada juga beberapa diktat lain lagi ini judulnya ini adalah diayasan pengencilan dan pendidikan agama Kristen atau YPAK Sorong, Papua kemudian sekolah tinggi teologian Ebenhesser Sorong atau STT jadi waktu itu kita kuliah dibawa naungan daripada yayasan ini atau sekolah tinggi ini ini adalah diktat yang saya simpan karena isinya di dalam adalah firman jadi saya simpan kalau yang bersifat seperti KHS, KRS ini sudah sekitar 16 tahun yang lalu jadi saya sudah tidak punya lagi karena juga waktu itu saya pernah menjadi majelis otomatis buku-buku seperti ini pasti saya butuh untuk mempelajarinya masalah tafsiran dan selain itu beliau juga memberikan kita kecikan beliau ini bahan apa namanya doa Bapak kami dalam bahasa Ibrani ya jadi ini pada tahun 2002 itu beliau bergelar sebagai sarjana teologi jadi 2002 sarjana teologi jadi ada embe-embe lain nah saya agak menyimpan sedikit dari itu ada video yang saya dengar bahwa beliau memimpin STT ini itu kurang lebih kalau tidak salah 14 atau 16 tahun ya kalau misalnya 16 tahun atau 14 tahun kita ambil 14 tahun berarti waktu itu beliau berumur 20 tahun kita kan sudah jadi sarjana lalu dengan umur 24 tahun nah ini intermessor saja nah kemudian setelah saya jadi mahasiswa masuk ke semester berikutnya saya diajak beliau untuk kita bangun yayasan atau bangun sekolah tinggi nah ketika dia mengajak saya berarti STT ini itu adalah ilegal ya kan berarti tidak punya dasar hukum tetapi kok bisa ada seperti ini kalau ini legal untuk apa dia mengajak saya lagi untuk bikin yayasan atau sekolah tinggi nah saya waktu itu memang pemahaman untuk masalah itu memang masih sangat bangkal dan akhirnya apa yang dia jelaskan saya itu saya bicara dengan istri saya kebetulan istri saya dulu ya bagaimana kita diajak oleh Yahya untuk bangun sekolah tinggi istri saya lagu tapi saya berikan pemahaman sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara Yahya ke saya akhirnya ya namanya istri pasti ikut suami ya dan akhirnya saya menyentuhi nah di dalam pembiayaan itu saya bilang saya ini bukan pengusaha saya hanya sebagai karyawan swasta biasa dengan gaji pas-pasan untuk kebutuhan hidup keluarga istri dan anak saya nah kebetulan istri saya ya ada sedikit gaji dulu jadi membantu nah pada tahun awal 2003 kita mulai mengurus dokumennya ya izin-izinnya apa semua kita lengkapi dan akte dikeluarkan oleh akte yayasan kita kasih nama itu sekolah tinggi Calvinis Ebenhesser jadi masih ada keterkaitannya dengan sekolah tinggi teologi Ebenhesser ini cuma ada tambahan di dalamnya itu adalah Calvinis nah dasar kenapa dikasih Calvinis ya karena supaya katanya bisa diterima murni di GKI karena memang GKI ini kan mungkin adilan Calvinis ya Pak Pendeta State ya jadi seperti itu dan akhirnya semua izin-izin kita lengkapi dan di dalam akte saya sebagai ketua lewan pendiri kemudian anggotanya adalah saudara Yahya Waluni dan Pak Pendeta Tommy Pumbadu yang mengandatkan Niska dan waktu itu mungkin ada istri saya juga karena ya akte akte pendirian di depan Aris Bapak Samuel Laisina ya jadi saya mengklaim itu punya saya karena apa saya sebagai ketua lewan pendiri dan segala biaya yang keluar dari pengurusan pada sekolah tinggi itu adalah biaya tidak ada satu sen pun biaya dari saudara Yahya Waluni yang keluar dan yang dianggap menjadi ketua yayasan adalah istri saya jadi seperti itu kemudian perjalanan waktu ya perjalanan waktu ya STT ini dia bilang harus lapor ke Departemen Agama dalam kali ini ke Dirjen Dimas Kirsten nah waktu itu mungkin ya apakah saya bagaimana apakah surat itu benar atau tidak itu dia bilang ini sudah ada izin dari Dirjen Dimas Kirsten nanti belakangan saya ketahui bahwa setelah diklamifikasi setelah yayasan ini dijual bahwa izin itu tidak ada berarti waktu itu saya dibohong saya tidak tahu jadi itu sudah akhirnya kita berjalan dengan merubah sekolah tinggi teologi Ebenhesser ini menjadi sekolah tinggi teologi Kalfinis Ebenhesser dan kemudian pada waktu itu Pak Yagya itu sebagai Ketua Akademik ya karena Pak Mereka Renkawani itu sebagai Biru Akah ya waktu itu saya sebagai Biru Akah jadi kami sebagai mahasiswa dan perjalanan waktu kan sebagai mahasiswa itu tentunya kan ada kewajiban membayar DP3 dan SBB nah uang-uang itu saya tidak pernah lihat karena semua di store ke beliau nah harusnya itu kan masuklah dulu ke rekening sekolah tinggi atau yayasan lalu dikeluarkan tapi semuanya itu ya itu memang apa sebab dia katakan itu kekurangan karena mahasiswanya mungkin hanya 24 orang ya Pak Adini nah ada yang sudah membayar gunas ada yang mencicil jadi kalau dia sudah bayar sekali untuk untuk biaya sekolahnya itu kan berarti perbulannya itu sudah tidak ada dan akhirnya kadang-kadang biaya hidup beliau itu ya saya sisikan dari gadis saya dan juga ada beberapa dosen yang kita ambil pendeta yang kita ambil untuk membantu mengajar salah satu diantaranya adalah Pak Pendeta Suleman Binu Sardana Tidupia nah untuk pun membayar konor mereka ya saya coba sisikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka kerja tetapi mereka terima syukuri apa yang kita kasih nah lama-kelamaan seperti itu terjadi saya sudah tidak mampu lagi karena dana biaya yang untuk pengurusan daripada sekolah tinggi ini itu saya ada pinjam bank waktu itu di dalam kan berarti kan selain itu itu saya harus mencicil juga di danamon itu dari mana dari gaji saya sebagai karyawan PT Henderson di dayana pada waktu itu jadi karena saya sudah tidak mampu lagi akhirnya saya waktu itu tidak ikut kegiatan lagi saya bilang keser mau jadi apa jadi dan akhirnya belakangan saya mendapat informasi bahwa dia akan menjual memang waktu itu saya sempat emosi juga loh kok jual kok tidak bilang-bilang saya tetapi karena waktu itu saya juga sudah dalam keadaan terdesak ya desakan harus membayar ke bank terpaksa saya ikat salat akhirnya setelah ada kata sepakat itu mungkin dengan Pak Rendel di juanya saya bilang saya ditelepon itu berapa duitmu itu tidak sampai 60 juta Pak hanya 56 juta uang itu diantar oleh Pak Pendeta Lutur Mas ke rumah itu sudah kira-kira sudah sekitar jam 5 atau jam 6 sore itu nah kita beliau antar uang karena saya merasa ini jalan keluar saya untuk menyelesaikan dengan bank ini sudah ada semua dokumen yang saya yang saya simpan untuk akta pendirian dan izin-izin lainnya itu saya serahkan ke Pak Pendeta Lutur Mas ini Pak tolong serahkan Pak Yakin mungkin untuk diserahkan secara ceremonial kepada pemerik daripada Yuyasani dan sesudah itu saya tidak ada kontak lagi dengan beliau jadi tidak ada hubungan lagi dengan beliau karena memang waktu itu saya sudah terlanjur percaya kepada beliau dan waktu itu saya termasuk dia disakiti saya orang terlalu mudah percaya orang tapi kalau disakiti aduh bahaya dan perjalanan waktu seperti yang mungkin saya sudah pernah jelaskan kepada Isra waktu lalu itu saya menjalani tugas pekerjaan saya itu saya ditelepon oleh teman yang ada di Tobero bahwa katanya beliau datang ke sana ya mungkin dengan maksud untuk mendirikan hal yang sama dia tanya bagaimana Pak Roy nah saya jelaskan apa yang saya alami dengan beliau saya bilang ya terserah kamu kalau kamu mau jadi seperti saya silahkan dan akhirnya mereka menolak dia disana kemudian waktu berikutnya lagi itu sekitar tahun 2004 ya itu karena kalau tidak salah yayasan ini dijual itu akhir dari 2003 ya Pak Ren ya akhirnya 2003 jadi dijual jadi yayasan ini hanya berlangsung ya tidak sampai setahun Pak ya itu dia videonya teman-teman pengakuan dari saksi mata yang tahu persis seperti apa rekam jejak dari Yahya Waloni ya dan saya jamin apa yang disampaikan oleh orang-orang di dalam video itu adalah benar ya tidak mungkin mereka ini secara terang-terangan bersekongkol atau bersepakat untuk mengarang-arang cerita untuk membuat cerita fiktif demi membungkam atau demi menjelekkan atau menjerumuskan Yahya Waloni itu adalah pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang Kristen apalagi orang-orang tadi itu adalah kaum akademis ya mereka adalah pengajar mereka adalah orang yang punya gedudukan punya pekerjaan ya dan kalau mereka lakukan hal ini hanya untuk menjelekkan Yahya Waloni saya yakin dan percaya mereka mempertaruhkan ya mereka mempertaruhkan segalanya pertaruhkan jabatan mereka nama baik mereka ya dan setelah video ini ditayangkan teman-teman sampai detik ini pun Yahya Waloni tidak melakukan klarifikasi tidak melakukan pembelaan ya dan dia juga tidak melakukan tuntutan tuntutan hukum kalau memang ini adalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang tadi itu yang bicara di dalamnya termasuk Pak Pendeta Esra dan termasuk Rektor tadi Ketua Yayasan seharusnya Yahya Waloni punya hak hukum untuk mengadukan ke polisi bahwa nama baiknya telah dirusak ini pencemaran nama baik dan negara kita ya punya aturan bagi mereka yang melakukan pencemaran nama baik tapi sekali lagi sampai saat ini ketika Yahya Waloni sudah ditangkap oleh polisi beliau tidak pernah memberikan klarifikasi atau pernyataan ya bahwa apa yang disampaikan itu adalah salah dan kesebaliknya ia menyodorkan bukti-bukti yang mendukung klaim-klaimnya selama ini di depan publik bahwa dia adalah seorang mantan rektor mantan pendeta lulusan dari Israel dan segala titik bengek yang menjadi jargon atau jualan di kalangan muslim nah sekali lagi kenapa video ini saya tampilkan saya berharap video ini dapat didengar oleh MUI PGI PBNU ya termasuk juga para polisi kita sebagai penegak hukum saya berharap video ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa memang ada upaya penipuan yang dilakukan oleh Yahya Waloni jadi pasalnya nanti bisa berlipat ya bukan hanya melakukan penodaan agama tetapi juga ada satu upaya penipuan terhadap umat dengan menggunakan label sebagai mantan pendeta mantan rektor dan lain sebagainya ya kemudian dia menjadikan dirinya sebagai orang yang layak untuk bicara tentang kekristianan ya mengatakan bahwa Alkitab itu palsu ya kemudian dengan segala bentuk pemelintiran terhadap ayat Alkitab nah saya berharap polisi juga bisa menambah pasalnya bukan saja pasal penistaan atau penodaan agama tetapi juga ada upaya penipuan pasal penipuan penipuan secara publik dilakukan sudah sekian lama dan sekali lagi ini sangat-sangat miris rupa-rupanya MUI tidak mengetahui hal ini dari awal ya mereka baru tahu sekarang bahwa Yahya Waloni ini ternyata adalah orang yang tidak berkapasitas sebagai ustadz sebagai orang yang boleh atau punya kemampuan memberikan cerama di depan jemaah sayang sekali dan semoga MUI menyaksikan video ini nah teman-teman kalau ada yang berkenan untuk mampir di sini silahkan saya sudah bagikan linknya di kolom chatroom untuk kita dapat diskusi sebentar terkait dengan ini dan sekali lagi saya katakan ini adalah sebuah modus operandi teman-teman saya harus katakan begitu ini sebuah modus operandi yang dimainkan oleh orang-orang sejenis Yahya Waloni kita masih ingat dengan terang benderang dalam pikiran kita tokoh-tokoh seperti Yahya Waloni yang mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta yang mana misalnya Ustadz Bangun Samudera ya teman-teman sudah masih ingat ya tentang Ustadz Bangun Samudera itu mengaku sebagai lulusan terbaik dari Fatikan ya dan dia memberikan sejumlah pernyataan yang kemudian dibantah oleh teman-teman umat katolik sendiri bahkan mereka yang ada di Fatikan pun memberikan klarifikasi bahwa tidak pernah ada nama seperti itu bahkan ada sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa Ustadz Bangun Samudera itu hanya ada di sekolah katolik itu yang setingkat SMP atau SMA kalau saya tidak salah ini modus modus operandi teman-teman dan ini laku sampai sekarang Ustadz Bangun Samudera itu masih dipakai masih memberikan cerama selain Ustadz Bangun Samudera ada juga Ustadz siapa lagi Kainama barusan tadi saya bongkar bahwa ini mengaku-ngaku sebagai pendeta mantan pendeta di GPIB lulusan dari Leiden lulusan dari Israel sama dengan Yahya Waluni ngaku-ngaku sebagai lulusan ini kalau protestan lulusan Israel kalau katolik lulusan Fatikan lihat ini rumusnya teman-teman sama semua kalau dari katolik ngaku-ngaku sebagai mantan Romo mantan Pater mantan Biarawati itu dari bahkan ngaku-ngaku dari tempat yang besar-besar teman-teman bayangkan misalnya si Stephen Indrawibowo itu tidak tanggung-tanggung dia mengaku sebagai mantan pastor atau Romo kalau tidak salah di Jakarta katedral Jakarta dia ngaku paginya melayani di gereja di katedral sorenya ngaji di masjid tapi bersyukur ada apologet yang membongkarnya dan kemudian sekarang sudah tenggelam tapi yang masih mencuat ini Yahya Waloni bangun samudrah itu sampai sekarang masih dipakai ini ada Oki Depari sudah bersama dengan saya salam Pak Oki Depari selamat hari minggu selamat sore salam ya salam bagaimana pendapat pendapat saya Pak Kanuru ya kalau Yahya Waloni ini belum bisa masalah masalah berlapis hukuman berlapis ya tentang penipuan itu belum ada pelaporan Pak kira-kira gitu belum ada pelaporan kecuali sudah ada terlapor penipuan baru bisa saya rasa ya bersalah berlapis gitu kira-kira tapi ini ya penistan agama itu saja saya rasa Pak tapi kalau ada misalnya laporan masuk Pak tentang penipuan bisa dia berlapis Pak hukum berlapis gitu menurut saya Pak ya betul-betul tapi kalau sudah ada lapor tentang penipuan ya bisa nanti dia dua pasal kira-kira mungkin ada saya Pak ya betul ya sebentar ya Pak betul ini kalau Uki mendengarkan ini ini saya pikir Uki bisa ambil alih ini mereka bisa membuat laporan supaya ini begini Pak kalau kita melakukan hal ini kita nggak benci Yayawan Loninya tidak tapi perbuatannya ini telah merugikan bangsa dan negara ini betul setuju setuju Pak setuju tapi kalau di dalam hukum kita kan Pak aduan aduan pengaduan maka terjadi terjadi pasal kira-kira gitu Pak Kanuru iya betul jadi maksud saya saya berharap dari Uki ya dari Uki dalam hal ini yang dirugikan karena namanya sering dicatut di tempat dimana dia cerama dia mengaku sebagai mantan rektor Uki saya pikir kalau mereka mau ya mau untuk melaporkan mereka punya hak untuk melakukan hal itu benar Pak bisa Pak bisa kira-kira bisa gitu Pak karena sudah ada bukti kan gitu kira-kira Pak ya ya betul betul nah Bapak setuju gak kalau ini ada sebuah fenomena di Indonesia orang-orang mengaku sebagai mantan pendeta mantan pastur itu Bapak setuju gak bahwa itu adalah salah satu modus operandi dari orang-orang ini yang melakukan penipuan begitu Pak kira-kira menurut Bapak bagaimana menurut saya saya gak setuju Pak itu gak gak benar bukti-buktinya teman-temanku bilang gak ada pastor gak ada pendeta dia saya gak setuju memang itu satu penipuan Pak artinya Bapak setuju bahwa ini sebuah modus operandi begitu penipuan ya benar-benar Pak masuk delik ke situ dia Pak tapi beli antarkan delik harus ada delik pengaduan lah kira-kira gitu lah ya ya betul nah Bapak tahu gak nama-nama lainnya kira-kira seperti Yahya Walodi ini yang terap kali melakukan apa namanya tampil di publik ngaku-ngaku sebagai pendeta tadi saya sudah sebutkan beberapa nama kira-kira Bapak ada ingat gak nama-nama lain saya gak ingat loh Pak Kanuru saya gak ingat cuman kalau saya nengok video-videonya itu memang udah luar biasa penistahan agama Kristen loh Pak Kanuru itu udah luar biasa Bapak pernah dengar gak tentang kainama ini ini ngaku juga sebagai mantan pendeta GPIB loh iya kainama pernah saya dengar Pak Kanuru pernah saya dengar cuman Pak sesaat disini dengan Pak Yahyaulun ini memang ngeri kali menurut saya kalau penistahan itu agama Kristen ini Pak kira-kira gitu Pak iya iya baik ya sebentar dulu ya Pak ya kita sambung juga ada Pak Heri bersama dengan kita ya Pak kalau Bapak berkenan boleh masih bersama dengan kita atau mungkin kalau ada kegiatan lain boleh ini turun ya Pak Pak pengikut pengikut Nabi ini device not connected coba ulang lagi ya Pak ya supaya bisa komunikasi dengan kita oke kita beri kesempatan ke Pak Heri Ikim Asri shalom Pak Heri shalom shalom dasyat semua shalom salam salam shalom dasyat wes wes pables angini baik Pak Heri baik bagaimana Pak Heri ini saya mungkin ceritakan konteksnya ini saya lagi membantu MUI PGI dan juga BPNU termasuk Pak Polisi kita dengan mengangkat bukti-bukti yang hasil investigasi dari Pak Pendeta Esra Suru terkait dengan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Yahya Waluni begini loh Pak ya begini loh Pak MUI itu ya maaf ya maaf ya mari kita saya gak ngomong soal agama please singkirkan itu ketika saya berdiri sebagai anak bangsa maka agama pertama saya adalah konstitusi ini saya seorang seorang pendeta loh yang ngomong begitu tapi kalau aparat apalagi lembaga-lembaga yang mengatas senamakan umat dan kebangsaan harus berani mengatakan begitu setelah kita bicara soal bangsa maka agama pertama saya adalah konstitusi yang dijunjung tinggi pertama adalah NKRI nah kalau agama duluan itu akan menjadi akar memasalahan tahun 2016 atau 2014 ya ada survei mengatakan konflik horizontal Indonesia itu 60% karena masalah agama itu survei loh pak dari saya ingat KPR 68H itu valid pak gak main-main apakah agamanya salah saya tidak mengatakan agamanya salah tapi ajarannya itu dan juga ajarannya pasti tujuannya baik mestinya tapi faktanya malah menimbulkan konflik siapa salah gak usah saling menyalahkan tapi faktanya seperti itu karena akhirnya apa superior terus akhirnya memunculkan radikalisme radikalisme terbentuk ada tiga pak takfiri jihadis lalu ideologi dan pemahaman nah kalau ideologi masih baik tapi ideologi ini kalau salah menimbulkan takfiri semua karena agama lalu jihadis akhirnya sampai membunuh pun pokoknya yang beda itu salah halal darahnya nah ini salah satunya gitu pak nah bicara tentang kita membantu itu hanya sebetulnya naif pak bukankan nurunya naif pak mereka tuh naif contoh Pak Esra Soru tuh kan berteriak-teriak dari dulu nantang-nantang si si Sontoloyo itu ya aduh saya si Yahya Waloni itu ketika saya cek lagi sekarang banyak di apa Instagram dan lain sebagainya tipuannya dia ngomong injil palsu dan seterusnya silahkan laporkan saya bla 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 orang Kristen mesti lapor injil palsu begitu dilapor jantungnya bengkak pak untung jantungnya gak diremes malaikat pak terima kasih untuk tepuk tangannya untung saya itu tidak dicipta jadi malaikat pak saya manusia yang makan nasi menurut pak tapi lucunya apa yang dilakukan pak ini pak Yahya ini berbahaya gak pak ini kalau yang dia lakukan selama ini M U I P B U dan bawang sekarang semuanya pakai digital udah nyebar semuanya mingkem begitu ditangkap tapi begitu ditangkap dengan data-data MUI mengatakan apa ketuanya dia bukan ustadz karena gak ngerti agama kenapa bisa diundang kemana-mana dan siapa yang tidak menyetujui sertifikasi para ulama pak cek aja di google tidak menyetujui sertifikasi MUI tidak menyetujui pak saya tidak menyalahkan tetapi mari kita mikir cek aja pak di google silahkan pak itu wah banyak pak sampai tujuh page tujuh lembar itu ketidaksetujuan di Kristen pak khutbah itu gak sembarangan pendeta itu minimal STH sekarang minimal kalau dulu sih oke lah dengan roh kudus tapi dunia berbeda nah ini masalahnya jadi sekarang itu pak kita hanya mau gonjakan lagi kan roh gonjakan lagi sebetulnya mereka udah tahu pak gitu loh cuma begitu sudah masuk ke ranah hukum dan menu bayi itu hanya balancing tapi ya tidak ada kata terlambat lah baik lah ya walau ini mulai ditangkap dong jangan ngomong begitu loh kenapa gak dari dulu sudah dilaporkan dari dulu MKC tidak dengan prosedur pak saya gak bela MKC loh salah salahnya dia ya silahkan ranah hukum tetapi masalahnya oh dibanding yang mereka lebih gila-gilaan lagi pak gitu toh semuanya mingkem nandar itu mulutnya asal jeplak itu ya itu evangelist 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 dengan evangelist pengguna nadar penjara menantimu gak usah kita dia sudah mengutip dari polri data-data itu ya jadi seperti itu pak sebetulnya mereka udah tahu semua cuma seperti ini pak begitu ketangkap mengatakan bukan ustad lo kenapa sekian tahun loh pak dan juga ini untuk saudara saudara yang muslim saya menghimbau kalau ada orang ngaku-ngaku mu'alaf buk ya di screening dulu gitu loh ngaku pendeta mantan pastur mantan betul Pak Heri perbaiki audionya dulu ya pak ini nampaknya audionya putus-putus nih bapak seperti orang yang ini kecelup ke air nih perbaiki audionya dulu ya coba cari posisi dulu ya pak yang ada sinyal baik sambil kita tunggu Pak Heri kembali lagi bergabung dengan kita halo sudah kembali pak saya sudah selesai pak ya akhir ya dunia oke saya selesaikan dulu saya bukan marah nih pak saya nyamur saya kayaknya ini pak ya please tong di di screening dulu demi kebaikan kalian kalau kami kehilangan Yahya Waloni itu gak pusing kehilangan siapa artis-artis yang murtad itu bukan standar kami bukan standar kebenaran jaman-jaman Kirsten aduh itu bukan standar kebenaran orang yang murtad jadi mau alaf selalu hanya karena kebingungan teologis satu karena dia tidak punya mentor yang membimbing membimbing teologis dengan baik yang kedua dia tidak punya hubungan dengan Tuhan dengan benar karena dia tidak mengenal Tuhannya dengan baik ya beda ya tapi kalau orang percaya Yesus itu karena hubungan pribadi dengan Tuhan karena perjumpaan dengan Tuhan beda jadi sekali lagi ada karena sakit hati orang sakit hati karena hatinya tidak dipenuhi roh kudis Pak pasti roh kudis roh cap tikus dan lain-lain dan sejenisnya jadi di screening dulu please kemudian cek and re-check ngaku SH nandar ya ngaku mantarektor ngorek yang kotor-kotor ngantan ini apalagi ngaku-ngaku punya titel Pak apalagi titel agenda akademis ngaku-ngaku pernah sekolah atau memimpin atau jadi pendeta cek gerejanya itu dan sekarang gampang ingat saudara-saudara ya klik aja di pangkalan dikti pangkalan data pdkt tulis nama lengkapnya mau dosen atau mau mahasiswa pasti ketemu ya gak ada ya ya walon gak ada itu siapa pakai nama gak ada siapa itu cek sekarang ya makanya pada stres disana Pak mereka takiah dalam waktu detik akan ketahuan ya betul tetapi kalau mau belajar dengan jujur mereka bertobat terima Yesus so itu wahya waloni di apa itu namanya di salah satu kotbahnya kalau menghadapi mereka jangan dengan jujur lah itu kan gendeng Pak sinting itu karena dia sudah tidak diakui ustad maka itu ustad sinting saya belum iya bukan ustad kan saya katakan ini jangan ngamuk yang islam dia kan tidak diakui ustad kalau menghadapi mereka jangan dengan jujur jangan dengan jujur berarti dengan ustad tapi gini-gini kok laku aneh gak ya bener so itu saya bener kan mengatakan dengan takiah dalam waktu detik akan ketahuan tanpa roh kudus tanpa Tuhan bisa ketahuan apalagi kami percaya Tuhan bener so itu kami santai-santai aja Tuhan gak perlu kami bela terus kalau dengan jujur bertobat maka yang waloni gak bisa bertobat tapi yang laku yang begini begitu ketangkap maaf ya bukan ustad ya sudahlah kita doakan saja Yahya Waloni supaya kembali ke jalan yang benar tapi maaf Pak Eko Tuntun tadi kan pernah kalau bisa dia kembali deh kembalikan deh ke agama lamanya maaf yang gini gak bisa didaur ulang sorry kami gak mau terima lagi kalau diterima pun dia tahu gak akan laku Pak gak akan laku di Kristen itu ya jemaat itu langsung bisa mencek Pak ini pendeta ini benar atau tidak ngomongin apalagi pendeta baru misalkan dia ngangkuh oh mantan ustad tunggu aja roh kudus akan menuntun kami semua jemaat pun ya kelas jemaat juga akan dituntun ini gak benar spiritnya itu terasa nantinya jadi gak gampang oke setelah dia keluar Pak Heri dan saya kita saksikan nanti apa masih laku gak begitu setelah Tanuru Pak Esra dan semua teman-teman Kristuber sudah buka-bukaan sudah bongkar semuanya sudah dipaparkan begitu ya tapi kita lihat nanti setelah keluar masih kepake gak begitu MUI kira-kira nanti masih pantau gak orang ini nanti kalau masih dipake ke sana dengan dengan gayanya yang seperti itu wah ini berarti kita akhirnya bertanya-tanya juga apakah memang bangsa dan negara kita ini doyan mendengarkan penipu begitu Pak iya Pak Heri iya Pak Heri kalau kawan saya dia gayanya udah berubah mau dipake saya gak urusan lah oke asal jangan obok ke tenteraman lupa tapi buat saya ya angin aja kalau yang model ini laku lo terserah kalau kami ngobok-ngobok kalian menghujat kalian itu adalah jatwah gak wah tapi kalau kalian dibanding terhadap kitab kami itu adalah penistaan kan begitu ya ya walaupun ini kan alasan ini Pak saya bukan menista ini perbandingan agama gundul perbandingan agama model itu gak fair Pak gitu kalau kalian berani nyentil-nyentil kami itu penistaan kalau kami ini adalah dakwah nah sebetulnya Pak harus nih bujatan dan sombongnya tanya semua pendeta seluruh Indonesia mak nabi mana yang dibaptis dia orang tolol sedunia dia gak ngerti budaya Yahudi baptis itu bagaimana sejak zaman nabi-nabi artinya baptis itu bagaimana Yesus itu konteksualisasi dan konteksualisasi tentang penebusan-penebusan itu dia gak ngerti kita jelasin juga muter-muter paling kuncinya nanti maki-maki Ustadz maki-maki pendeta istrasoro dimaki-maki loh mau dibunuh lah mau di ini Ustadz macam apa itu ada rekamannya ada rekamannya mulut buat kotor bukan bocor Pak kotor Pak comberan semua jadi begitu intinya saya kenapa kok kok seperti ini dengan tegas saya ngomong ayo kita bicara soal kebenaran gitu loh kalau model begini kok bisa laku bukan hanya dia loh Pak banyak mengaku-ngaku mu'alaf itu saya setuju sisi lain dari Eko tadi saya setuju kemudian Denny Seregar kemudian apa lagi satu lagi yang kumisan tipis-tipis itu mestinya orang-orang mu'alaf itu belajar dulu tentang Islam dengan baik tetapi apa mereka semua modalnya cuma jelek-jelekan padahal mereka itu kosong Pak orang-orang Islam itu kan ada prinsip sami na'watona sami na'watona sami na'watona pokoknya apa yang dikatakan itu benar dari award dan seterusnya itu baik tetapi jangan lupa kritis kalau enggak kamu ditipu loh ya betul jadi itu di Kristen itu enggak sembarangan karena apa saya kok yang saya tahu ya hanya Tuhan di Kristen yang mengatakan pujilah aku malai ketiga ayat 10 dan juga di perjanjian baru yang lain-lain ujilah segala sesuatu ujilah segala sesuatu itu wajib kalau pembeta hebat segala macam walaupun punya tarunya omoh jizat kayak apa pun tetap disuruh uji loh Pak itu roh kudus atau roh kuda betul so itu berat pelayanan di Kristen Yahya Waluni ngerti dan kenapa Yahya Waluni begitu hebat berani terhadap Kristen Ngujan karena dia tahu hukum kasih di sana Pak orang Kristen paling gak berani paling dia ngampuni dia tahu Pak tapi ketika ada yang melaporkan dalam nama kemanusiaan dan keadilan karena bagi saya yang gini-gini juga memang perlu dikempelang malekat karena Pak 1 Korintus 13 ayat 6 mengatakan kasih itu tidak bersuka tidak bersuka kita di atas ketidakadilan jadi karena ini tidak adil maka dia harus diproses hukum demi keadilan dan itu proses kasih yang lain oh doakan saja ya kamu silahkan berdoa yang lain Tuhan berakan untuk mendidik dia begitu Pak ya bagian kanur lain lagi di bidang ini gitu loh mempiralkan masalah sebetulnya Indonesia sudah cerdas ayo Indonesia cerdas saat ini pentingnya saminah watonah itu penting tetapi selektif screening supaya tidak dipermalaukan oleh diri sendiri dan artinya jangan cuci tangan kalau sudah ketahuan pusuknya dan segera bertindak setepatnya dan mengenai PGI saya rasa PGI itu harus harus di ini Pak di reshuffle ke pemimpinannya banyak yang lain menginginkan ditutup dibubarkan ya itu tidak mungkin ada kepentingan pemerintah juga kalau di sana tapi menurut saya reshuffle karena pemimpin-pemimpinnya itu kan important dan mengecewakan sekali mulai dari buku agama Islam yang membahas tentang kekesenan itu MKC dan lain sebagainya suaranya tidak ada pemimpinan Mestinya PGI mengatakan oke proses hukum tetapi proses juga saat ini kan kita bikin petisi sudah hampir 20 ribu belum 1 ribu hampir 20 ribu silahkan tampilkan nanti tolong dukung petisi ini memang petisi kita petisi bebaskan MKC ini bukan membela kalau dia salah tetapi apa kita minta keadilan kalau MKC diusut usut juga ini si Bundul Sentoloyo ini yang nantang-nantang dilaporkan begitu dilaporkan jantungnya bengkak gitu kan memalukan sekali nah sekarang petisi itu minimal itu Polri dan Presiden itu melihat wah ada suara rakyat yang diwakili oleh saat ini dalam waktu 5 hari ini sudah hampir 20 ribu petisi sampai luar negeri kalau luar angkasa ada orang dan ada internet juga ada yang isi petisi itu Pak yo mantap oke saya cukup Pak saya cukup terima kasih oke maju teruskan dulu saya sudah bagikan itu petisinya bagi teman-teman yang belum maksudnya tanda tangan petisinya langsung saja teman-teman itu linknya saya sudah bagikan ya oke sebelum kita ke Jakarta undercover terima kasih Pak Heri jangan turun dulu ya Pak sebentar ya sebelum ke Jakarta undercover kita saksikan yang berikut ini oke shalom selamat sore Jakarta undercover selamat bergabung terima kasih sudah bersabar Pak sore selamat sore Kak bagaimana ini perbahasan yang menarik ya ada beberapa pernyataan ataupun yang pernah disampaikan oleh Yayawaloni ini dia mengaku sebagai mantan pendeta dan juga rektor di UK Papua ya dan itu sudah dibongkar habis oleh Pak Isra Soru pada saat itu langsung berkunjung ke sana untuk memastikan apa betul apa yang disampaikan atau informasi yang diberikan oleh Yayawaloni ini dan kita bisa menyimak sendiri dan menyaksikan di channel Pak Isra Soru di video-video yang sudah viral ternyata semua kebohongannya bisa dibukakan begitu kalau dikaitkan dengan masalah hukum ya seharusnya ini juga menjadi pengusutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian jangan media-media mainstream itu cuma mengusut kait dengan Muhammad KC atau Pak Asman yang sekarang ini viral dan macam-macam yang sudah disampaikan terkait dengan Pak Muhammad KC tapi jarang sekali ekspos tentang si Yayawaloni ini latar belakangnya apa terus tujuannya apa seperti itu dan apa yang sudah diperoleh semenjak dia menjadi muhalaf dan menyampaikan narasi-narasi atau diksi-diksi ujaran kebencian yang begitu beringas di media sosial menyerang kekristenan dengan brutal tanpa dasar yang jelas begitu ya ya saya bisa menyampaikan itu sebuah serangan atau ujaran yang brutal karena setiap narasi atau diksi yang dikembangkan oleh Yayawaloni itu tidak punya dasar betul kalau mengacu kepada Pak Muhammad KC kita bisa menyimak sendiri bagaimana dalil yang disampaikan bagaimana bukti-bukti ataupun ayat-ayat yang dibukakan atau dibacakan oleh Pak Muhammad KC nah itu bukan sebuah asumsi dari Muhammad KC betul ini kita dipertontonkan sesuatu yang menurut saya sangat kacau sekali ya dimana orang yang melakukan diksi kebencian yang begitu mentah-mentah ataupun secara spontan atau secara spesifik tidak diberikan ataupun diadili dengan sebenar-benarnya tapi seorang Muhammad KC yang membacakan dalil bisa-bisanya dibuat framing demikian rupa menghina ataupun membenci nah ini kan sebuah diksi-diksi ataupun framing yang luar biasa ya yang memang dikembangkan oleh media mainstream yang tentu saja mungkin di-backup oleh pendana para kelompok-kelompok radikal ya atau kadrun di Indonesia nah saya menduga kalau Yaya Woloni ini tidak dipantau bisa-bisa dalam beberapa saat dia bisa bebas ketika kasusnya ini sudah tidak diangkat begitu nah ini sangat berbahaya karena ini menjadi sebuah ini ya sebuah pintu masuk nanti bisa dari aparat penegak hukum atau kaum minoritas untuk bersuara apabila Yaya Woloni ditangkap dikhawatirkan pendakwa-pendakwa sejenis Yaya Woloni ini tidak bisa lagi dikembangkan oleh kelompok radikalis ataupun politisi-polisi yang memang mendanai atau membek Yaya Woloni jadi Yaya Woloni ini tidak berdiri sendiri saya meyakini ada orang di belakang dia yang besar yang kuat begitu kan seperti orang-orang yang mendanai Taliban datang ke Indonesia begitu jadi ada dugaan seperti itu bahkan kawan-kawan sudah dalam beberapa diskusi juga menyampaikan hal yang serupa jadi benda Yaya Woloni orang di belakang Yaya Woloni ini cukup besar ya atau dia punya dana yang besar sama kayak yang membackup si Munaro kemarin sebelum dia ditangkap jadi menurut saya ini bagian dari hitung-hitungan politik juga kalau dikaitkan dengan lingkup pemerintahan ataupun perpolitikan nasional kita jadi kalau saran saya bagi pemerintah ya jangan sampai mau diseret ke dalam hal-hal yang seperti itu karena ini sensitif dan ini mengacu kepada keadilan atau rasa keadilan dari masyarakat sendiri jadi jangan dilihat dari konteks bahwa minoritas ini bisa diabaikan ya mungkin pada saat ini secara kalkulasi ataupun secara by data yang mungkin formil orang Kristen mungkin jumlahnya baru 20% atau sekian tapi kita tidak tahu semenjak beberapa tahun terakhir ini kan perkembangannya cukup signifikan sama kayak di Nigeria dulu kan orang mengira bahwa disana masih mayoritas muslim tapi kalau secara langsung kalau di data secara langsung ya kita bisa lihat itu mungkin 50-50 bahkan ada yang menduga sudah 60% malahan tapi karena dalam tekanan Boko Haram dan kelompok radikalis yang didukung oleh pemerintahannya disana ya itu ditekan terus perkembangannya tapi semakin ditekan semakin merambat begitu pun juga di negara-negara yang lain seperti Iran jadi ini menjadi keuntungan dan juga kerugian sebenarnya bagi umat Kristen ya di satu sisi menguntungkan karena semakin ditekannya umat Kristen ini akan merambat juga para murtadin di Indonesia dan orang-orang seperti kita ini Apologian ataupun Brokan Huru ini akan juga merambat di Indonesia karena semakin merasakan ketidakadilan itu ada terhadap kelompok tertentu maka akan timbul rasa untuk bersuara daripada diam jadi posisi yang dilakukan oleh para Apologit sekarang ini sudah betul karena kita belajar dari Afganistan ya ketika terpelajar dari mereka itu berdiam diri saja maka apa yang dialami oleh negaranya sekarang hancur Perasaannya sama dengan minoritas di Indonesia diam karena tidak mau dibilang seperti afir tidak mau ditekan ataupun tidak mau diserang secara verbal itu ketakutan di awal yang mungkin bisa mempengaruhi psikologi kita tapi dampak yang ditimbulkan ketika kita di lalu kaum radikalis ini makin lama makin berkembang makin lama makin mengembangkan doktrin-doktrin radikalismenya di Indonesia yang tentu saja mudah disusupi kepada kaum muda yang masih emosinya terkontrol masih mencari-cari jati diri dan lain-lain belum ada pengalaman bahwa hal ini nanti hanya mengarahkan kepada hal-hal yang negatif nah ini menjadi perhatian bagi negara juga jangan hanya melihat kalkulasi secara politik karena persoalan populasi ini kan selalu ada sangkut-pautnya ya dengan jumlah suara nanti yang akan diterima ataupun secara politik menguntungkan atau tidak jadi ini sangat riskan ketika pemerintah abai dengan hal-hal yang begitu sensitif lalu dia lebih peduli dengan kelangsungan karir politik atau segala macam nah dari sini sih bagi kita rakyat Indonesia ya pada umumnya jangan melihat kasus ini melulu soal agama tapi ini soal nasionalisme nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia jadi kalau saya perhatikan ini juga akan berbahaya justru kepada kelompok moderat karena kita lihat kemarin ya kasus Ahmadiyah di Sintang itu itu beringat sekali mereka membakar masjid dan tempat ibadah mereka bahkan mereka tidak peduli ini satu iman atau beda iman tapi kita lihat ini justru konteksnya karena berbeda paham saja yang satu keras yang satu fanatik yang satu soft ataupun yang satu moderat dan yang satunya lagi ini ya radikal seperti itu jadi kita melihat paham-paham ini sudah begitu iya begitu masuk ke Indonesia begitu sudah memasuki lini-lini umum ataupun lini-lini pemerintahan ataupun kaula akademisi begitu jadi sudah merambat kemana-mana jadi tidak bisa dilihat dari konteks itu saja makanya sebenarnya Yahya Waluni ini bisa menjadi trigger juga bahwasannya berbahayanya radikalisme itu bukan hanya karena tindakannya merusak ataupun ini ya ataupun langsung aksi-aksi seperti itu tapi dari narasi ataupun suara-suara yang dikembangkan begitu di media sosial pada khususnya begitu jadi kita ini yang kontra radikalisme sebenarnya jangan sampai juga pemerintah itu ikut kalah dengan kelompok-kelompok ini karena mereka memang sudah menyusup di beberapa lembaga keagaman mereka sendiri jadi kemarin kita pun tidak tidak ini ya tidak harus menyalahkan NU 100% PBNU pada khususnya ya karena mereka juga dijebak oleh keadaan atau kondisi yang harus mereka mengangkat suara terhadap tindakan Muhammad Kece jadi kita tetap mendukung Muhammad Kece di sini karena menurut saya apa yang disampaikan Muhammad Kece itu dalam batasan membaca tafsir ataupun dalil-dalil yang memang mereka ada di situ seperti kemarin kalau termasalahkan terkait jin nah dia menyampaikan terkait surat al-jin dan itu memang ada surat al-jin kecuali surat al-jin disangtali oleh kelompok-kelompok yang menolak apa yang disampaikan oleh Muhammad Kece nah kalau dia mengatakan soal penafsiran penafsiran itu adalah terjemahan dari Kementerian Agama dan Muhammad Kece di sini bertindak membacakan saja apa yang disampaikan kalaupun Muhammad Kece menyampaikan asusi bahwa Muhammad dekat dengan jin daripada Muhammad dikerumunin jin dalam itu mungkin karena dia ini ya dengan sederhana saja artinya kalau kita dikerumunin ya tidak mungkin dong kita dekat dengan orang yang menggerumuni kita namanya juga dikerumuni mungkin logikanya sesederhana itu saja tapi kan dikembangkan framing demikian rupa bahwa Muhammad Kece menghina Islam dan lain-lain inilah sebenarnya bentuk dari pembungkaman yang memang sengaja di grand design sejak awal bahwa kaum minoritas ini harus dibungkam kalau itu menurut saya dan Yayawaloni upaya untuk membebaskan Yayawaloni nanti pasti dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang membackup dia yang memiliki dana yang kemarin juga menghadirkan Sakir Naik dan juga menghadirkan Kaliman ke Indonesia dia punya dana yang begitu luar biasa untuk tetap melakukan hal-hal yang tadi mengbackup supaya nanti mualap-mualap yang lain ketika melakukan penghinaan ujaran-ujaran kebencian itu tetap berani begitu karena kalau kan sesuai awaloni ini diri tahan ataupun dipenjara enam tahun ya itu akan membuat juga psikologi para kelompok-kelompok yang memang sengaja dibiaya di dana ini atau kelompok-kelompok yang sering melakukan ujaran ataupun penistaan agama terhadap umat Kristen ini juga akan mulai merasa resa juga seperti dandar yang mengaku-ngaku mualap bahkan mengaku sebagai evangelis padahal dia tidak bisa menunjukkan bukti dan itu benar saya sudah tidak pidana tidak disikapi mungkin nanti akan disikapi oleh pemerintah ataupun berwajib setelah ini begitu pun juga dengan ustad-ustad ataupun orang-orang yang mengaku mantan pastur itu juga mungkin akan ditindak ketika Yayawaloni ini sudah ditindak juga karena itu bisa menjadi dasar juga nah ini yang coba dihindari oleh pendana-pendana ini bahwa pun orang-orang yang besar mungkin yang membekap dia ya bahkan mungkin juga ada ya kemungkinan ada aparat yang sudah berpangkat besar yang dari kelompok mereka kebetulan berhaluan ini ya berhaluan kanan di Indonesia ya mungkin saja bisa terjadi yang melindungi Yayawaloni jadi yang bisa kita lakukan sekarang ini harus mengawal kasus Yayawaloni dia dia kalaupun Mohd ingin didaku ataupun didana enam tahun tadi ancamannya dan semoga kasusnya ini bisa lebih ringan karena menurut saya dia tidak mengujar kebencian jauh sekali dari Yayawaloni sepatutnya Waloni ini bisa kena pasar berlapis karena dia melakukan penipuan terhadap pantan rektor ya jadi saya menghimbau juga kepada organisasi ataupun kampus yang ada di Papua ini untuk segera melaporkan masalah ini ke Polga Papua ya karena kalau di Papua kan ini akan lebih ini ya sesuai dengan ini ya logos ataupun lokasi tempat kejadian itu dia mengaku-ngaku sebagai rektor dari institusi tertentu di sana saya harap Polga Papua Barat ya bahkan general di sana supaya bisa yang merupakan juga putra asli Papua semoga bisa mengusut juga dan forum kemarinnya Timur itu sudah narasi juga di media bahwa jangan hanya memproses dia aja Muhammad kece tapi yang utama itu yang narasinya bahkan diksinya lebih parah dari Muhammad kece yaitu uas untuk segera diproses dan saya sih berharap umat islam juga fair ya jangan membela matian saja bahwa disini kalau kalau memang kalian mau disebut sebagai agama rahmatan alamin jadi buktikan bukan dengan berucap saja tapi dengan ketika pemuka agama kalian melakukan suatu penyistaan terhadap sama lain kalian harus rara jangan berdemonstrasi seolah-olah ada kriminalisasi ulama dan lain-lain ini kan diksi-diksi narasi yang sama berkembang di timur tengah terjadi konflik horizontal disana ya yang adalah agama antara kelompok yang dengan kelompok kanan disana antara ISIS dan pemerintah Syria bahkan Iraq bahkan di Yaman sebelumnya Houthi berkuasa itu juga dikembangkan narasi-narasi serupa dan kita tidak mau membawa konflik timur tengah ini ke Indonesia karena kita ini beragam karena Indonesia ini berpotensi bisa terpecah belah kalau disusupi jadi kita bisa bayangkan ya kelompok radikalis itu ketika dia melakukan tindakan atau kita biarkan saja radikalisme ini berkembang di Indonesia kita bisa membayangkan sekarang mereka yang satu paham satu suku satu agama ini saja bisa sampai seberingas itu saling membunuh saling meroket saling menembah satu dengan yang lain bahkan saling ini ya saling memperbudak satu dengan yang lain bagaimana ceritanya bila berbeda kayak ini kan berbeda suku dan banyak sekali perbedaan yang terjadi di Indonesia jadi memang soya kianya budaya Arab itu sangat berbeda dengan akhlak atau budaya orang Indonesia budaya Nusantara jadi ini yang harus tetap kita pertahankan yaitu nasionalisme dan bineka tunggal di Indonesia ini yang harus kita kemenangkan jadi orang-orang seperti Yayawaloni bahkan juga kelompok yang mendanai mereka ini pemerintah harus berperang untuk berantas mafia-mafia seperti itu karena sebenarnya tujuannya bisnis sama kayak kita simak sekarang kan Taliban dengan segala bungkusan agama dan fanatisme orang-orang di Indonesia terutama yang diseberang itu begitu menjunjung sekali Taliban padahal kita lihat mereka juga membuka kedok sendiri itu semua murni bisnis dia ingin membuka bisnis dengan China di tengah kelompok-kelompok kadal burun di Indonesia sholat burun di Indonesia ini malah menarasikan China komunis dan lain-lain ini berbanding terbalik yang dilakukan oleh Taliban di sisi lain mereka juga memuji Taliban bahkan kita lihat pengungsi Taliban pengungsi akibat pendudukan ataupun invasi Taliban di Afghanistan itu mengakibatkan pendirikan penduduk ekonomi merosot bentar lagi rakyatnya pada mati kelaparan karena akibat dari ini aja ya nafsu kedagingan mereka ingin berkuasa dengan narasi-narasi keagamaan jadi saya pikir ini yang mesti kita hindari di Indonesia dan cikal bakalnya bisa mulai dari para kelompok-kelompok penghujat agama dan saya sebagai umat Kristen juga bangga kepada umat Kristen di Indonesia yang begitu sabar begitu banyak sekali justru yang mendoakan ya Allah ini bertobat sepotori itu mungkin ucapannya terhadap Yesus sendiri anak Yesus bahkan umat Kristen pada umumnya tapi doa-doa yang disampaikan oleh umat Kristen ini berharap ya Allah ini justru bisa diselamatkan nah ini luar biasa menurut saya jadi bagi saya yang cukup emosional juga dengan orang itu juga ikut terbawa hal-hal ataupun pikiran-pikiran positif tapi ya untuk pendegakan hukum itu bisa menjadi pembelajaran juga jadi pendegakan hukum itu harus tetap berjalan disamping kita mengasihi orang itu kita juga harus ikut mendidik ya dalam hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Herian dan itu semua menurut saya sudah betul jadi untuk kita sebuah mari kita terus berjuang menyuarakan suara-suara kebenaran ya dalam hal ini walaupun ada jadi pembungkaman akan kalau mati satu tumbuh seribu saya berharap nanti ketika Pak Muhammad Kece sudah keluar akan bisa kembali menyampaikan suara-suara kebenaran karena banyak sekali mungkin teman-teman yang sudah merindukan juga apa yang disampaikan oleh Muhammad Kece tentang pengetahuannya dengan ajaran sebelumnya begitu Pak Kanuru terima kasih baik undercover ya bagus sekali saya menangkap apa yang disampaikan undercover adalah bahwa apa yang dilakukan Yahya Waluni ini ada yang ada backingnya ada orang di belakangnya dan ini yang harus kita hati-hati saya yakin dan percaya teman-teman muslim di luar sana ada banyak juga yang tidak suka dengan Yahya Waluni ada banyak jadi mereka juga risih dengan apa yang dilakukan karena Yahya Waluni telah merobek-robek nilai-nilai kerukunan yang ada di bangsa ini dan ini yang harus kita jelis secara bersama-sama bahwa apa yang kami lakukan kami tidak mau berbenturan dengan teman-teman muslim yang cinta damai kami tidak melihat agamanya dari sisi agama tapi lihat secara personal yang melakukan hal ini adalah oknum-oknum orang-orang seperti Yahya Waluni dan kecenderungannya adalah mereka yang berlatar yang punya background sebagai mantan Kristen ini yang kita harus wanti-wanti jadi kita tidak punya persoalan secara agama kelompok agama tertentu ini harus digarwis bawahi sehingga jangan nanti ada narasi yang dibangun bahwa oh ini ada namanya penistaan atau ini namanya apa namanya yang sering dipakai di Indonesia itu apa namanya persekusi terhadap ulama nah ini narasi-narasi yang harus kita hati-hati itu kata dari Jakarta undercover tadi bahwa narasi ini juga dipakai di timur tengah di tempat-tempat dimana Taliban saat ini berkuasa dipakai narasi ini membenturkan antara satu kelompok agama kelompok agama yang lain membenturkan pemerintah dengan rakyat nah ini kita harus hati-hati teman-teman jadi saya pikir ini sebuah saran yang cerdas dan kita juga teman-teman Kristiani menyaksikan siaran ini ingat kita tidak ada persoalan tidak ada permusuhan dengan teman-teman Muslim di Indonesia ini mayoritas Muslim saya yakin dan percaya ada banyak yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yahya Waluni dan Yahya Waluni tidak mewakili agama Islam harus dicatat baik-baik ini tidak mewakili agama Islam meskipun dia pakai kostum dengan kostum Muslim dia cerama dalam konteks Islam tetapi dia tidak mewakili saudara-saudara Muslim karena ada banyak teman-teman Muslim yang cinta namai cinta NKRI cinta kepada kita kaum yang berbeda dengan Muslim sebagai kelompok minoritas sebagai orang Kristiani ada begitu banyak yang melindungi kita juga oke kita ada di penghujung acara teman-teman jadi saya akan beri kesempatan untuk round terakhir ini Pak Okide Pari sudah bersama dengan saya juga ada Pak dari ikan jadi saya sekali lagi beri kesempatan Pak Okide Pari silahkan Pak salam bapak bapak ya silahkan Pak menurut saya Pak ya karena ini sudah satu sama Pak akhirnya menurut saya Pak 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 MKC pun sudah ditangkap Pak Yayaluni pun ditangkap ya menurut saya carilah jalan yang benar gitu saja Pak jangan balap panjang kali kira-kira gitu Pak karena apapun katanya sudah sudah berlalu istilahnya cari jalan yang luar gitu kalau menurut saya ya Pak ya karena kalau kita lihat lebih banyak mereka ini menistan agama Kristian daripada kita saya pernah contoh Pak sering saya pernah saya lihat dari channel-channel orang-orang seberang ini Pak saya gak tahan sebetulnya dengarinnya Pak semakin ngerinya saya tengok cakapnya cakapnya mengujat agama kita itu Pak saya gak tahan saya terus beralih lagi ke channel lagi bentar Pak cuman ya semua itu ya kita sebagai ajaran orang Kristen Pak ya kita lepang dada sajalah kita ikutilah apa kita sebagai orang Kristen kasih itu aja Pak Kanuru terima kasih baik baik ya sebelum nanti saya ke Pak Hiri teman-teman ayo dong like dulu videonya ini yang dislike ini pengikut Yahya Waluni kayaknya nih ada 25 orang nih jadi yang like untuk siaran ini baru 700an ayo like dulu itu tanda anda mendukung Kanuru dan mendukung penyebaran informasi ini karena semakin banyak yang like video ini makin direkomendasikan oleh Youtube dan video ini kemungkinan besar sampai di telinga MUI di polisi di PGI di EIPPUNU sehingga ini bisa menjadi salah satu referensi mereka untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi pesan-pesan kita sebagai orang yang cinta terhadap NKRI baik Pak Hiri langsung Pak Hiri salam Pak Hiri baik salam saya sudah ya Pak saya mau tertawa ini Pak Putri Bigu Bapak bisa tampilkan Putri Bigu itu di live chat Pak di live chat tolong dong jangan di ya kita intermesol lah Pak jadi gini tolong dong jangan dibahas Nandar Yahya Waloni dan lain-lain di Youtube ini karena saya lagi hamil 8 bulan takutnya mirip sama si Nandar bibirnya balapan iya lihat tadi itu hanya otu sangat kreatif ya gini saudara ya ayo kita ini ada di kita ini ada di NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dan saudara-saudara yang Kristen dan kita semua yang nasionalis kita gak usah fobia atau akhirnya jengah gitu ya oh gak usah pakai kata NKRI lagi karena itu artinya negara kilafah Republik Indonesia salah itu salah sembalan yang salah pokoknya NKRI itu artinya cuma satu singkatannya satu Negara Kesatuan Republik Indonesia ingat founding folder kita cita-cita kita adalah NKRI berdasarkan Pancasila adalah pengkhianat bangsa yang merubah kalau ada yang berjuang merubah negara ini menjadi negara adama itu pengkhianat dan itu bahaya latin itu bukan musuh Kristen tapi musuh bangsa musuh siapa saja termasuk musuh Islam sendiri yang paham terhadap NKRI so itu saya berdoa supaya ada kegerakan dan akhirnya tercapai yaitu Indonesia kalau memisahkan antara agama dan negara itu akan maju kalau negara yang memisahkan demikian dia justru malah lebih manusiawi karena dia akan mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab lihatlah negara-negara yang maju karena bisa memisahkan hal tersebut begitu Pak tetapi lihatlah negara-negara itu yang pakda kita ngomong data dan fakta ya saya enggak menyerang soal agamanya tetapi demi kemajuan NKRI coba semakin kita beradab kemanusiaan akan cepat semakin maju Pak itu silahkan silahkan direnungkan dan saya rindu berdoa terjadilah kegerakan jadi seperti itu dan saudara-saudara ayo kita fair bicara dengan data dan fakta jangan asal oh seiman jangan seperti itu harus kritis juga dan harus gentleman juga gitu ya jangan sampai nanti ketika habis manis sepah dibuang jangan begitulah kamu udah makan manisnya sepahnya jangan dibuang tolong ditelan juga gitu loh karena itu 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 bertanggung jawab namanya ya itu hanya sebuah anekdot tetapi sesuatu yang sentilan-sentilun yang perlu dipikirkan gitu ya tolong kalau memang benar jangan mingkem kalau itu gak benar jangan mingkem nanti ketika kebenaran itu diungkap ngomong itu bukan kami itu kan munaf dan nai maju terus kanuruh terus dukung kanuruh ya jangan lupa di subscribe mereka Tuhan memberkati baik ya terima kasih Pak Heri untuk closing statementnya ya ada yang disampaikan dari Jakarta The Cafe silahkan Pak ikat padat kalau dari saya sih saya merindukan ya klarifikasi atau tabayun dari ini dari Anwar Abbas ya selaku Wakil Ketum MUI kembali tentang uas dan juga dikaitkan dengan Muhammad KC dan Yahya Waloni kemarinnya jadi sangat suara-suara lantang dari Pak Anwar Abbas ini agaknya kurang ketika Yahya Waloni ini sudah ditangkap dan diksi-diksi atau narasi kebencian yang dibangun oleh Muhammad KC Yahya Waloni terhadap agama Kristen ini tidak begitu dipopulerkan oleh Anwar Abbas jadi saya berharap Pak Anwar Abbas ini bisa juga fair dalam menyampaikan diksi-diksi jangan sampai ada pemahaman bahwa MUI ini melindungi orang-orang sejenis itu jadi menurut saya uas itu sudah masuk kerana ministra ya ketika mengatakan disalib ada jin dan mengucapkan narasi haleluya haleluya jadi saya pikir itu sudah memasuki rana delik dalam undang-undang penisian agama dan undang-undang ITE jadi tidak ada alasan bahwa ini pengunggannya siapa atau siapa dan saya menghimbau juga kalau misalnya seperti ahli praktisi hukum seperti musakhir yang sering diundang di TV itu terutama Inus dan TV One ya kalau bisa undanglah praktisi hukum atau ahli hukum yang lebih netral ya jangan orang-orang itu terus ketika sudah tahu trek-rekornya agak tidak berimbang atau memihak kepada satu kelompok tertentu saja jadi mungkin itu Pak Akanuruh terima kasih baik ya atau opsi terakhir dari saya adalah hapuskan undang-undang penundaan agama supaya ketika kita bicara hal-hal yang begini kita tidak dibayang-bayangi oleh undang-undang penistaan karena toh memang pecenderungan dari teman-teman pihak polemikus muslim punya kecenderungan untuk menista punya kecenderungan untuk menodai agama kristen karena pembahasannya adalah kalau kita perhatikan selalu lari ke alkitab lari ke kristenan sehingga ini sebenarnya kalau dari dulu sudah jadi perhatian dari pemerintah tentu sebenarnya ini sudah banyak yang kena undang-undang penistaan agama ini tapi yang terjadi adalah selalu dari pihak yang lain ya dan kalau mau memang supaya kalau bicara ranah agama dan tidak lagi dibayang-bayangi oleh undang-undang penistaan agama ayo berikan saja kebebasan kalau kita bicara penistaan sebenarnya apa yang dirugikan tidak ada juga yang dirugikan tidak ada kerugian apa-apa dengan bicara tentang kitab seseorang buktinya kami dibahas dengan kitab kami dikatakan bahwa di balik salib ada jin tidak juga mengalami kerugian material jadi ini hanya masalah perasaan saja jadi kalau memang mau silahkan itu tuntutan atau permintaan dari saya hapuslah undang-undang penistaan agama supaya kita bicara tentang agama ini setuju Pak Kanur setuju 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 supaya kalau kita berdakwa melalui media platform youtube seperti ini kita tidak dibayang-bayangin dengan ketakutan seperti itu apalagi itu bagian dari kajian-kajian akademik kajian-kajian ilmiah itu kan membantu kita untuk berpikir kritis untuk progresif di dalam pemikiran jadi tidak perlulah ada undang-undang penistaan agama itu saja dari saya terima kasih untuk Bapak yang sudah mantin terima kasih kesempatan yang diberikan saya berharap demokrasi di Indonesia indeks demokrasi di Indonesia ini tetap terjaga ya bahwa saya penyampaian pendapat di Indonesia ini dilindungi oleh konstitusi jadi kita kembali kepada hal itu saja dan tidak harus ada pelibatan pihak berwenang terhadap konten-konten kekristenan ataupun nekologet baik yang diseberang ataupun di kita supaya ada pendewasaan umat begitu kan jadi jangan diberangus karena itu berupakan bagian aturannya kebebasan berpendapat jadi ini yang mesti dipahami yang harus kita lakukan adalah mendewasakan umat masing-masing bukan dengan cara membuat umat kita itu kekanakan atau bakteran jadi ini tugas masing-masing kemukaan sama dan mungkin terakhir Pak Kanuru sebelum kelupaan tadi kita harap ada revolusi di PGI supaya suara-suara masyarakat Kristen ini bisa didengar dan bisa diwakili dengan rugas dan tegas apabila terjadi suatu hal seperti yang dialami oleh Pak Muhammad Kej ataupun terjadi mendiskriminasi pengurusakan tempat ibadah bagi umat Kristen ataupun pelarangan rumah ibadah jadi saya pikir harus ada revolusi yang signifikan di tubuh PGI jadi jangan ada anggapan bahwa PGI mengurusi hal-hal yang reme-teme atau yang berkaitan dengan uang saja tapi yang substansi begitu terkait dengan bersuah umat mungkin itu Pak Nurut terima kasih baik kalau mau PGI juga bersuara dong minta supaya pemerintah hapus itu undang-undang penistana agama supaya juga PGI tidak disudul-sundul oleh umat ini supaya tidak sedikit-sedikit kita juga tidak singgung-singgung PGI apa sih perannya begitu kalau tidak mau disinggung-singgung dalam hal ini sebaiknya PGI dorong pemerintah hapus itu undang-undang penistana agama supaya PGI juga tenang jalankan porsinya sesuai dengan apa yang diamankan oleh gereja oke terima kasih teman-teman untuk yang menyaksikan siaran ini dan juga para moderator yang juga sudah membantu saya dengan baik di lewat chatroom lewat membalas komentar-komentar dari teman-teman dan sekali lagi terima kasih untuk penonton yang sudah like video ini bagi yang belum like like dulu videonya dong itu bentuk tanda dukungan Anda untuk pelayanan dan bagi yang belum subscribe langsung saja subjek crack kata Pak Heri Ikim tadi Tuhan Bapak Berkat kita sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati